Pendekar Sejagat Jilid 4 Sekarang di dunia persilatan, satu-satunya yang bisa melawan Chang Xiaobang adalah Wisma Shijian dan Biao Feng Yun. Tapi Biao Feng Yun letaknya sangat jauh dari sini, mereka tidak merupakan ancaman bagi Chang Xiaobang. Hanya Wisma Shijian yang letaknya berada di kota Chang'an dan situ ke-12 adalah seorang yang berwibawa dan ternama di dunia persilatan, Hal ini sudah berlangsung selama beberapa tahun anggota Chang Xiaobang semakin banyak tapi Wisma Shijian pun semakin kuat dan besar. Hal ini bisa mengancam posisi Chang Xiaobang karena itu Wisma Shijian harus dimusnahkan, sesudah musnah Chang Xiaobang baru bisa menguasai dunia persilatan. Orang ini berpikir terus, tiba-tiba dia berkata, Kulei? Tiba-tiba dari belakangnya datang seseorang. Dia seperti sebuah paku besar, terpaku di tanah dan memberi hormat. Aku menghadap ketua. Zheng Bai Sui tidak membalikan badan tapi kedua alisnya mengerut kemudian berkata, apakah tangan kirimu putus? Dengan hormat Kulei menjawab, betul tapi dalam hati dia merasa kaget. Bagaimana ketua Zheng bisa mengetahui tangan kirimu putus meskipun dia berada di belakangnya? Tanya Zheng Bai Sui, semua perbuatan siapa dengan marah Kulei menjawab, Fang Zen Mei, Wosi Sui dan Guo Obai. Tanya Zheng Bai Sui, mereka mengeroyukmu seorang diri? Tidak mungkin. Jawab Kulei dengan marah, bukan. Mereka bertiga tidak. Berjanji menyerang bersama-sama tetapi mereka sama-sama mengeluarkan serangan serentak. Guo Obai mengalihkan perhatianku, Fang Zen Mei mencengkram tanganku dan Wosi Sui satu kali mengeluarkan telapak. Tanda petik. Zheng Bai Sui segera membalikan badan. Kedua matanya seperti mengeluarkan api. Walaupun Kulei sudah lama berkelana, melihat keadaan ketua Zheng seperti itu dia merasa kaget. Terdengar Zheng Bai Sui bertanya, apakah Wosi Sui juga berani melukaimu? Kulei berkata, dia masih mengatakan kepada Fang Zen Mei bahwa dia akan memusnahkan Chang Xiaobang. Sepertinya tulang-tulang Zheng Bai Sui berderak, kedua matanya mengeluarkan api kemarahan, tapi itu hanya sebentar, api itu sudah menghilang. Dia berkata lagi, tidak apa-apa, orang seperti mereka pasti ingin menjadi pahlawan, mereka pasti tidak akan menepati janji. Besok dia akan bertarung dengan Fang Zen Mei, pasti dia tidak akan kembali hidup-hidup. Kulei terpaku dan bertanya, ketua tahu dari mana bahwa Fang Zen Mei dan Wosi Sui akan bertarung? Zheng Bai Sui dengan santai berkata, bagaiman dengan orang yang akan kau tangkap? Kulei segera berkata, aku harus mati untuk ini, karena... Tanda petik. Zheng Bai Sui tertawa dan berkata, kau tidak perlu menjelaskannya lagi, aku sudah tahu semuanya. Putra Putri Situ Kedua Belas sudah berada di penjara di Taik Sueteng, nama tempat. Malam ini Situ Kedua Belas dan Fang Zen Mei akan datang mengantarkan kematian mereka. Kulei merasa aneh, dia berkata, ketua, bukankah Putra Putri Situ Kedua Belas baru diantar pulang oleh Fang Zen Mei ke Wisma Si Jian? Mengapa sekarang? Dengan dingin Zheng Bai Sui berkata, kau kira Wisma Si Jian adalah tempat paling aman bagi Situ Kedua Belas? Kulei baru mengerti dan tertawa, ternyata ini semua karena dia. Kali ini jasanya sangat besar. Pak tua itu sungguh kasihan, dia masih tidak tahu. Tiba-tiba di luar ada suara yang berkata, Fang Zhong Pin ingin bertemu dengan ketua bang. Belum Zheng Bai Sui menjawab. Terlihat seorang berbaju putih melayang masuk. Begitu melihat Kulei, dia terkejut dan berkata, wakil ketua, tanganmu kenapa? Tanda petik. Kulei dengan cepat menjawab, selama setahun aku terus membunuh burung, kali ini burung mematuk mataku, jangan katakan lagi. Tiba-tiba Zheng Bai Sui bertanya, selama beberapa hari ini, orang-orang yang datang dari Wisma Si Jian dan Hon Yen Bao sudah berhasil membunuh berapa orang? Jawa Fang Zhong Pin, menurut penyelidikan, Maer sudah membunuh ketua panji hijau, San Ye Wu Teng, ketua panji putih, Zhao Kun, ketua panji merah sensi. Gua Bai berhasil membunuh panji biru, Xiu Chao Yuan, ketua panji hitam, Xie An Zeng, dan ketua panji putih Hixi Yang Tian. Masih ada murid-murid Chang Xiaobang sebanyak 70 orang lebih, murid panji putih pun ada yang mati dan terluka. Zheng Bai Sui berkata, musuh yang datang hanya satu tapi dia berhasil membunuh dan melukai banyak orang kita, apa tanggung jawabmu? Fang Zhong Pin menunduk dan menjawab, betul, aku harus mati. Kalau bukan karena Fang Zhen Mei yang datang menolong, Gua Bai pasti sudah mati di tanganku. Zheng Bai Sui berkata, bila bukan kau yang kalah di tangan Fang Zhen Mei, aku sudah menuruti peraturan Chang Xiaobang yaitu menghukumu. Hati Fang Zhong Pin bergetar. Zheng Bai Sui berkata lagi kepada Gua Bai, dalam radius ratusan kilometer dekat sini apakah ada perkumpulan yang tidak menurut kepada kita? Dan apakah ada perkumpulan yang mendukung Wisma si Jian? Coba katakan. Kata Kul I, mereka adalah Hong Ying Bao, Hang Bill Lu dan markas Biao King Yun. Kata Zheng Bai Sui, teruskan. Kul I berkata lagi, di bagian timur adalah Hong Ying Bao. Ketua baunya adalah Guo Tian Ding. Ilmu pedang Kichong Tian Jian Fa sudah sangat sempurna. Kemampuannya melebih semua orang yang menguasai ilmu pedang ini. Setiap kali Wisma si Jian berada dalam kesulitan, Hong Ying Bao pasti akan membantu dengan sekuat tenaga. Setiap kali Hong Yirik Bao berada dalam kesulitan, Wisma si Jian juga akan menyuruh orang untuk membantu mereka. Jika ingin memusnahkan Wisma si Jian, harus memusnahkan Hong Ying Bao terlebih dahulu. Zheng Bai Sui dengan santai berkata, baik, kata Kul I lagi, yang berada sebelah selatan adalah Hong Bill Lu. Kelihatannya Hong Bill Lu seperti rumah biasa, tapi kemampuannya sangat kuat. Yang mengurus rumah ini adalah Hou Yang Sao Ye Ue. Dia seorang perempuan dan dia pun seorang pendekar perempuan. Dia melindungi semua pelacur lemah. Dia adalah teman baik si Tu Ke. Dua belas walaupun mereka jarang saling berkunjung tapi mereka selalu saling mendukung. Kedua anak angkat putri Gong San Ye Ue Lan dan Gong San Ye Ue Lan, sangat cantik dan terpelajar. Walaupun dalam bidang sastra dan ilmu silat mereka sama-sama mahir, teman baik Gong San Ye Ue Lan adalah Wosi Sui. Tanda petik. Setelah menceritakan ini, wajah Kul I tampak marah sekali. Kata Zheng Bai Sui, teruskan. Kata Kul I, di sebelah utara adalah markas Biao King Yun. Markas Biao King Yun adalah antara satu cabang dari markas Biao Feng Yun. Cabang lainnya adalah markas Biao Fe Yun dan markas Biao Chi Yun. Kedua markas Biao ini sudah kita musnahkan, yang tersisa hanya markas Biao King Yun. Ketua Biao Yan Ye I Ding. Dijuluki Jin Bian Wudi, pecut emas tidak terkalahkan. Dia tinggal bersama dengan ketua Biao Fe Yun yang sudah kita hancurkan. Dia bernama Ksue Zheng Ying dijuluki Fe Yun Siba Zheng, pukulan 18 telapak awan terbang. Dan anak satu-satunya yang tersisa dari ketua markas Biao Chi Yun adalah Jiyang King Feng dijuluki Ksue Hwa Sen Jian, pedang sakti bunga es. Di antara mereka bertiga, Jiyang King Feng memiliki ilmu silatnya yang paling tinggi. Bila ketiga orang itu bergabung, kekuatan Biao King Yun sangat sulit untuk dimusnahkan. Apalagi Yan Ye I Ding dengan Situ Kedua Belas berteman baik. Jika di Wisma terjadi sesuatu maka markas Biao King Yun pasti akan datang untuk membantu. Kami sudah menghancurkan markas Biao Fe Yun dan markas Biao Chi Yun secara berturut-turut. Ksue Zheng Ye I En dan Jiyang King Feng sudah lama ingin berbalik menyerang Chang Xiaobang, karena itu jika ingin menguasai Zhong Yuan, Tiong Go An, harus memusnahkan markas Biao King Yun, Han Bilau, dan Hong Ying Bao. Kata Zheng Bai Sui, betul, sekarang adalah waktunya untuk menghancurkan mereka. Kulai dan Fang Zhongpin bergetar. Zheng Bai Sui dengan dingin berkata, kita sudah menyiapkan semua rencana ini sejak lama. Sekarang adalah waktunya untuk bergerak. Tiga tempat yang menghalangi rencana ini harus dimusnahkan. Gua Obai datang terlebih dulu membunuh orang-orang kita, sekarang kita akan menghancurkan seorangnya. Di Hong Ying Bao, semua yang berada di sana harus dibunuh. Ayam dan anjing pun tidak boleh tertinggal. Wosi Sui sudah memutuskan tanganmu. Kau bunuh orang yang paling dia cintai, kita musnahkan Wisma Si Jian dan bertarung dengan kantor Biao Feng Yun. Tiba-tiba Zheng Bai Sui tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wosi Sui besok akan bertarung dengan Fang Zhen Mei, malam ini dia pasti berada di Han Bilau. Hari baru terang, dia pasti sudah berangkat. Kejadiannya akan berlangsung seperti itu. Kulai, sekarang kau bawa pasukan ke Hong Ying Bao, bunuh semua orang di sana dan jangan tertinggal apapun di sana. Fang Zhong Pin, kau bawa orang musnahkan markas Biao Qing Yun. Kemudian kalian berdua, begitu Wosi Sui meninggalkan Han Bilau, kalian bergabung untuk musnahkan Han Bilau. Kulai, Fang Zhong Pin dengan senang hati menjawab, kami menurut perintah ketua. Zheng Bai Sui tertawa panjang dan berkata, malam ini aku akan menunggu situ ke-12 atau Fang Zhen Mei, Wisma Si Jian tidak bisa kehilangan mereka. Apalagi situ ke-12 tidak bisa kehilangan Fang Zhen Mei yang sudah seperti tangan kanannya. Siapapun yang datang ke sini, bisa datang tapi tidak bisa pulang, Kulai dan Fang Zhong Pin bersama-sama berkata, Chang Xiaobang nomor satu di dunia persilatan dan akan menguasai dunia persilatan. Diiringi tawa Zheng Bai Sui, Kulai dan Fang Zhong Pin mundur dari hadapan Zheng Bai Sui. Begitu berhenti tertawa, Zheng Bai Sui bertanya kepada Owului, Apakah tangan kirimu masih terasa sakit? Kulai menjawab, Terima kasih atas perhatian ketua. Asal ada musuh yang bisa kubunuh dan ada hal yang harus kukerjakan, aku pasti akan melupakan sakitnya. Zheng Bai Sui tertawa dan berkata, Baiklah kalau begitu. Kau memang selalu kuat, kemudian dengan sombong Zheng Bai Sui berkata, dalam satu hari kita harus bisa menghancurkan Hong Ying Bao, merusak Han Bilau, memusnahkan markas Biao Qing Dun, membunuh Wu Si Sui, Ching Chang Fang Zin Mei, memotong tangan situ ke-12, menghancurkan Wisma Si Jian. Aku akan menguasai dunia persilatan dengan segera. Dan aku adalah pemimpin dunia ini. Ha, 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 suaranya seperti setan yang keluar malam, bergaung hingga kemana-mana. Bab 9. Datang ke Chang Xiaobang. Malam jam 12, bulan terang seperti air pada malam hari di musim semi semua tampak begitu indah. Tapi malam ini begitu sepi. Di markas Chang Xiaobang yang megah, di atas atap sepi dan tidak terdengar suara apapun. Kucing pun tidak ada apalagi penjaga. Tiba-tiba ada seseorang yang berbaju putih dengan tenang dan diam lewat di sana. Dia berlari, kemudian setelah menentukan arah dan posisi dia berhenti sejenak. Orang ini tak lain adalah Fang Zin Mei. Dari sarang yang penuh macan dan naga, di atap markas Chang Xiaobang dia melihat ke atas langit. Bulan terang seperti air angin berhembus membuat tawan bergerak, semua ini benar-benar indah. Dia melihat ke bawah, halaman sangat sepi dan sunyi. Fang Zin Mei melihat ke atas langit. Dia menarik nafas dan berpikir ini adalah malam yang paling tidak menyenangkan. Tiba-tiba ada angin yang berasal dari suara senjata datang dan terdengar, lihat pedangku. Senjata itu sudah memecahkan angin menuju ke arahnya. Fang Zin Mei membalikan badan untuk melihat. Terlihat di bawah sinar bulan, pedang panjang yang dimainkan dengan lancar seperti air terjun, terus menyerang ke pundak kirinya. Ilmu pedang orang itu sangat bagus, cepat dan gerakannya pun bagus. Fang Zin Mei menarik nafas. Di dunia persilatan, dia jarang melihat orang yang begitu bagus memainkan pedang. Orang itu kemudian menarik pedangnya tapi tidak bisa, malah dia ditarik oleh Fang Zin Mei naik ke atas atap. Ternyata pedangnya telah dicengkram oleh lawannya. Sinar bulan seperti air, seperti air danau terus menyebar begitu lembut dan ringan. Fang Zin Mei melihat di depannya ada seseorang yang memakai baju hitam dan memainkan pedang, dia adalah seorang perempuan yang cantik. Gadis itu dengan ringan naik ke atas atap. Wajahnya takut, kedua matanya seperti air, mengeluarkan sorot kaget. Kulit yang putih seperti salju, bahkan lebih putih daripada salju. Tapi itu pun tidak bisa menyaingi salju karena di dalam putih yang seperti salju ada sedikit warna merah. Tangannya yang putih memegang pedang, karena terlalu kencang, tangannya tampak gemetar. Fang Zin Mei menarik nafas, tangannya pun dilonggarkan. Dan gadis itu kemudian menarik pedangnya, hampir terjengkang ke belakang. Fang Zin Mei tertawa dan berkata, apakah Anda adalah noneseng? Gadis itu sama sekali tidak menyangka orang yang berada di depannya akan bersikap-sikapnya begitu ramah, tubuhnya sehat dan masih muda pula. Orang itu tersenyum melihat dia. Hatinya bergetar, wajahnya memerah. Segera dia pura-pura bersikap sinis dan berkata, siapa dirimu yang berani bertanya? Kata-kata ini membuktikan bahwa dia adalah zeng dan feng. Fang Zin Mei tertawa dan berkata, di Chang Xiaobang tidak sembarangan orang boleh masuk? Nona begitu cantik, di dunia ini siapa yang tidak akan iri kepadamu? Kecantikan Nona tidak ada duanya di Chang Xiaobang? Kata-katanya begitu memuji kecantikan zeng dan feng, menjadikan zeng dan feng sangat senang mendengarnya tetapi dia tetap berpura-pura sinis dan berkata, kata-kata yang manis, kau adalah orang yang tidak tahu malu. Kau situ ke-12 atau Fang Zin Mei. Menurutmu, aku siapa? Aku sengaja menunggu di sini, menunggu kedatangan kalian, dengan aneh Fang Zin Mei berkata, oh, kata zeng dan feng lagi, kau jangan turun, ayahku sudah memasang perangkap jala di bawah, kau bukan tandingan ayahku, cepat kembalilah. Kalau tidak, kau tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Kata Fang Zin Mei sambil tertawa, ilmu silat ayahmu tinggi begitu pula dengan cita-citanya, aku tidak berani bersaing dengan beliau. Tapi kali ini aku datang untuk menolong orang. Aku tidak memikirkan keselamatanku. Aku sudah tahu ayahmu memasang perangkap di sekitar sini. Apakah aku akan selamat itu sudah diatur oleh Tuhan? Zeng dan feng dengan marah berkata, tidak bisa. Malam ini sengaja aku menunggu di sini untuk menunggu kedatangan situ ke-12 atau kau. Aku ingin kalian kembali, aku juga tahu bagaimana kelakuan ayah, semua orang membencinya. Aku pun tahu orang-orang Wisma Si Jian adalah orang yang menjaga kebenaran dan keadilan di dunia persilatan, karena itu aku tidak ingin kalian terbunuh dengan sia-sia di sini. Baiklah, silahkan kembali. Masalah putera-putri situ ke-12, aku akan mencari kera menolong mereka. Sedangkan pedang sakti ksuehi bisa kucuri. Aku akan mengembalikannya kepada kalian. Kata Fang Zin Mei, Nona Zeng, terima kasih atas kebaikanmu. Walaupun kau hidup di Chang Xiaobang, tapi kau sangat mengetahui kebenaran, ini membuatku kagum. Tapi masalahnya kau tidak bisa membantu kami. Coba kau pikir, dengan ketelitian Ketua Zeng, apakah kau bisa menolong putera-putri situ ke-12 lolos dari metu Ketua Zeng? Dengan kepintaran ayahmu menjaga pedang sakti ksuehi, apakah kau sanggup mencurinya? Ketua Zeng tidak mempunyai perasaan, bilakah sudah berbuat hal yang dianggapnya salah, kau juga tidak akan luput dari kemarahan beliau. Apakah kau akan melakukan perbuatan yang sangat tidak berarti ini? Aku pikir bila dilakukan oleh orang lain seperti malah tidak akan ada beban dan malah lebih pantas. Kata-kata ini benar-benar masuk ke hati Zeng dan Feng. Membuat Zeng dan Feng ingin menangis. Dia berkata, Aku tidak mau tahu, apakah ayah berani membunuhku? Dia berlatih ilmu silat hingga hampir menjadi gila, dia ingin menguasai dunia persilatan. Ibuku yang memberi nasih hati pun sudah tidak didengar. Suatu kali ibuku berpura-pura menjadi pembunuh, tidak disangka dia selalu bersikap waspada dan ibuku pun akhirnya terbunuh. Sejak itu ayah memang merasa menyesal, tapi hatinya tetap ingin menguasai dunia persilatan, dan tidak berkurang sedikitpun. Ayahku memang baik kepadaku, apapun keinginanku pasti tidak akan mengabulkannya. Apakah dia akan tega membunuhku? Sedang aku adalah putrinya. Feng Zeng mei menarik nafas. Dalam angin malam itu dengan suara yang kecil dia berkata, karena kau adalah putrinya, kami malah lebih tidak ingin bila kau sampai bermusuhan dengan ayahmu. Keruwatan yang terjadi di dunia persilatan mana boleh mengganggu hubungan antara anak dan ayah. Demi kebenaran membasmi erang yang ada hubungannya dengan kita adalah sangat dipuji. Tapi jika orang yang berada di sisi masih sanggup, untuk apa harus membunuh orang yang memiliki hubungan darah? Aku pikir bila ada ketua Siptu ke-12 di sini, dia pasti akan mengambil keputusan sama seperti keputusanku. Akhirnya Zeng dan Feng menangis. Angin malam yang dingin, badannya gemetar, punggungnya menghadap ke arah Feng Zeng Mei. Feng Zeng Mei tampak ragu, tetapi dia tetap berjalan ke arah Zeng dan Feng dan berkata, Nona dan Feng, putra-putri Siptu ke-12 berada di penjara mana? Apakah aku boleh mengetahbinya? Zeng dan Feng terus menangis. Setelah lama dia baru berhenti menangis dan berkata, mereka berada di sebelah timur, melewati kolam, melewati jembatan kecil. Ada tujuh rumah kecil yang letaknya paling ujung adalah Taik Sui Teng Ayah memenjarakan mereka di sana. Sepertinya pedang saktik Sui Hi pun berada di sana. Terima kasih untuk informasinya, kemudian dia menetuk pundak Zeng dan Feng dan berkata, Jaga dirimu, dia sudah melayang ke arah timur. Zeng dan Feng membalikan kepala. Di bawah sinar bulan, metu yang dipenuhi dengan air mete, membuatnya bertambah cantik. Dengan suara gemetar dia berkata, Chuan muda, jaga dirimu. Tapi Feng Zeng Mei sudah menghilang. Bab 10 Hang Ying Bao Bulan masih sama, malam musim semi pun sama dengan malam yang lainnya. Tapi ada tempat yang tidak sama dan terlihat penuh dengan hawa pembunuhan. Bulan masih terlihat di antara gunung seperti berwarna hijau muda. Awan pun ikut menjadi hijau, membuat perasaan membunuh yang tebal. Gunung yang satu menyambung dengan gunung yang lain. Puncak gunung diliputi oleh salju berwarna putih. Walaupun sekarang sudah memasuki musim semi tapi salju di Ying Zhao Yan, nama tempat, selama empat musim berturut-turut tidak pernah mencair. Batu yang berbentuk aneh tergeletak di mana-mana. Di Ying Zhao Yan, batu elang ketakutan, bila tidak berhati-hati akan terjatuh ke dalam jurang yang curam. Orang-orang yang lewat di sana merasa khawatir, begitu pun dengan elang. Tapi dengan ilmu pedangkit Song Tian Jian Fa yang menggegerkan dunia persilatan, Han Yingbao berkedudukan di sana. Beberapa tahun ini banyak perkumpulan jahat yang ingin menyerang Han Yingbao, tetapi karena tempat itu berbahaya, letaknya berada di tengah-tengah gunung. Yang bisa mencapai ke sana pun belum tentu bisa melawan orang-orang Han Yingbao. Ketua Han Yingbao, Guo Tian Ding bersifat gampang marah dan keras. Sekarang dia sedang berpikir, semakin dipikir dia merasa semakin senang. Han Yingbao sudah berdiri selama 25 tahun, perkumpulan ini sudah memiliki dasar. Qi Chong Tian Jian Fa, jurus tujuh kere pedang terbang, sudah dialatih dengan sempurna dan dia telah menciptakan lagi dua jurus Chong Jian Fa, karena itu jurus andalannya berubah menjadi jiut Chong Tian Jian Fa, jurus sembilan kere pedang langit, bagaimanapun musuh yang datang. Pasti bisa dikalahkannya. Putranya yang bernama Guo Obai tidak mengecewakannya. Di dalam perkumpulan Han Yingbao yang berjumlah 317 orang, tua atau muda semua bisa ilmu silat. Tapi yang menguasai Qi Chong Tian Jian Fa hanya Guo Obai saja. Kelihatannya Guo Obai pun akan segera menguasai jiut Chong Tian Jian Fa dengan cepat. Guo Tian Ding merasa walaupun dia sudah tua tapi Guo Obai tidak pernah mengecewakan dia, hal ini membuatnya tidak merasa bersalah kepada ibu Guo Obai yang sudah meninggal. Dia mengingat umurnya yang sudah lewat setengah abad. Istrinya sudah meninggal terlebih dulu, mungkin dalam waktu dekat dia juga harus mengundurkan diri dari dunia persilatan dan memulai hidup tenang selama beberapa tahun di dunia ini. Sebenarnya Guo Tian Ding adalah orang yang mempunyai cita-cita tinggi tapi selama beberapa tahun ini dia sudah berniat untuk mengundurkan diri dari dunia persilatan, dia sendiri pun tidak bisa menjelaskan alasannya. Yang paling membuatnya senang adalah selama puluhan tahun berkelana di dunia persilatan, dia sudah memiliki nama dan juga mempunyai teman seperti Situ Kedua Belas, dan yang lainnya. Hidup ini tidak sia-sia, tiba-tiba dia teringat kepada anak yang keras kepala dan pintar itu. Sedang apa dia di Wisma Shijian? Merpati pos yang datang dari Wisma Shijian mengabarkan bahwa saat ini masalah yang menyulitkan sedang terjadi di sana, apakah Gua Obai bisa membantu mereka memecahkan masalah itu? Walau bagaimanapun dia berharap dengan kepergian Gua Obai ke sana sambil melihat-lihat bagaimana keadaan dunia luar, apalagi ada Situ Kedua Belas, teman lamanya ini tidak akan merugikan anaknya, dia sangat mempercayai Situ Kedua Belas. Malah dia merasa malu, karena kabar yang dibawa oleh Merpati Pos, Situ Kedua Belas berharap dia sendiri yang datang ke Wisma Shijian, tapi dia malah menyuruh anaknya turun gunung, semua ini dia lakukan karena dia menginginkan Gua Obai banyak melihat keadaan luar dan menambah pengalamannya, tetapi setelah dipikir-pikir kembali, dia sungguh egois. Dia merasa malu kepada teman lamanya, tapi dia berusaha menenangkan dirinya, karena selama beberapa tahun ini, Chang Xiaobang benar-benar telah berbuat kurang ajar, hal yang disampaikan oleh Merpati Pos pasti menyangkut tentang Chang Xiaobang. Guo Tian Ding yakin Wisma Shijian pasti bisa menahan serangan Chang Xiaobang karena di dalam pikiran Guo Tian Ding, Chang Xiaobang adalah sebuah perkumpulan susat dan juga rapuh, dengan mudah Wisma Shijian bisa mengalahkan mereka, Guo Tian Ding menganggap Situ Kedua Belas terlalu membesar-besarkan masalah sehingga memusinkan dirinya. Chang Xiaobang tidak sehebat yang dibicarakan oleh orang. Perkumpulan yang menjadi besar dan telah berdiri lama, dia sendiri melihat semua, melihat perkumpulan seperti itu berdiri dan juga musnah. Pada akhirnya yang jahat tetap tidak bisa mengalahkan yang benar. Chang Xiaobang hanya satu dari sekian banyak perkumpulan. Apalagi beberapa puluhan tahun lalu dia pernah berlatih cakar harimau. Karena selama musim semi dia kedinginan maka penyakit rematiknya pun kambuh lagi. Dia tidak bisa meninggalkan Hong Ying Bao, maka dia tidak bisa pergi ke Wisma Shijian. Karena dia merasa banyak alasan yang membuatnya tersenyum. Tangan kirinya memegang alat untuk merokok. Tangan kanan memegang dua lempengan besi. Dengan tenang dan nyaman dia berbaring. Dari asap rokok yang mengepul, dia seperti melihat kehidupannya yang dulu, seperti yang baru saja lewat. Lapor ketua tiba-tiba ada suara yang membuatnya terbangun dari lamunannya. Dengan cepat dia berdiri, ternyata ada murid Hong Ying Bao yang melapor. Guo Tian Ding segera memarahi dirinya sendiri mengapa dia sangat terkejut. Dia bertanya, ada apa? Lapor ketua, di kaki gunung datang tiga orang yang meminta ingin bertemu dengan ketua. Siapa mereka? Wakil ketua Chang Xiaobang, Kului, ketua Panji Hitam dan Ye. Chang Zhou. Guo Tian Ding tertawa dingin, ada apa mereka datang kemari? Apakah mereka pantas bertemu dengan Guo Tian Ding? Lapor ketua. Mereka mengatakan bahwa ketua harus menemui mereka. Apa? Karena mereka bertiga membawa satu orang lagi, siapa orang itu? Kata yang margaku, orang itu adalah, adalah cuan muda Guo. Apa? Mereka berkata seperti itu. Apakah kau melihat sendiri bahwa orang itu adalah cuan muda? Tidak, aku tidak bisa melihatnya. Kepalanya ditutup, tangannya. Pun diikat di belakang, sepertinya dia ditotok. Mengapa si tu ke-12 membiarkan mereka menangkap anak baik Guo Tian Ding merasa aneh? Tapi dia sangat menyayangi anaknya, membuat dia tergesa-gesa bergerak. Segera dia memerintahkan anak buahnya itu, suruh mereka masuk. Mereka berempat seperti ikan yang berenang masuk ke dalam ruangan, dengan cepat mereka berdiri di hadapan Guo Tian Ding. Bila mereka ingin menyerang ke Hong Yin Bao sepertinya masuk ke gunung Ying Zhou Yan pun akan mendapat kesulitan. Tapi karena ada perintah dari atasan, maka mereka berempat dalam waktu singkat sudah berada di markas Hong Yin Bao dan berada di tengah-tengah ruangan itu. Guo Tian Ding sangat mengkhawatirkan keadaan putranya, dia melihat putranya ditutup oleh kain hitam. Kedua tangannya diikat di belakang, dia pun ditotok. Hatinya terasa sakit melihat keadaan. Putranya, dia marah dan berkata, kalian apakan putraku? Dengan dingin ku le'i berkata, putramu telah berbuat kejahatan. Guo Tian Ding menenangkan hatinya dan bertanya, dia telah melakukan kejahatan apa? Jawab ku le'i, putramu mengumpulkan murid-murid Wisma Si Jian kemudian menyerang Chang Xiaobang dan membunuh murid-murid Chang Xiaobang 60-70 orang. Ketua ni, ketua Xie dan Xiu pun dibunuh oleh wanakmu. Ketua Guo, bagaimana kau bertanggung jawab terhadap semua ini? Sebenarnya Guo Tian Ding ingin marah, tapi melihat putranya berada di tangan mereka, terpaksa dia menahan diri dan berkata, aku sudah mendengar hal ini, aku akan menghukum dia sesuai dengan aturan dunia persilatan. Kata ku le'i dengan dingin, putramu berhasil ditangkap oleh kami tapi kami tidak segera membunuhnya karena kami masih melihat muka ketua Guo. Sekarang kami mengembalikan putramu tapi ketua Guo, kau juga harus membayar semua ini kepada Chang Xiaobang, kami minta keadilan. Dengan tegas Guo Tian Ding menjawab, baiklah. Kuli berkata kepada Wan Menteng, kita ada jaminan dari kata-kata ketua Guo, kita bisa melepaskan orang ini. Jawab Wan Menteng, baik dia membuka totok nadi Guo Obai dan mendorong Guo Obai ke arah Guo Tian Ding dan berkata, sana. Guo Tian Ding melihat Wan Menteng membuka totok nadi Guo Obai, tapi Guo Obai tidak langsung menyerang mereka, ini bukan sifat asli Guo Obai. Dia merasa sedikit ragu, tapi dia segera berpikir mungkin Guo Obai mengalami kesulitan dan tidak bisa melawan mereka. Pada waktu itu karena didorong Guo Obai, dia berjalan dengan sempoyongan rian dekat ayahnya. Tangan kanan Guo Tian Ding memegang alat pengisap rokok, sedangkan tangan. Kirinya sedang memegang lempengan besi. Dia mendengar Guo Obai berteriak, ayah. Panggilan ini membuat hati Guo Tian Ding seperti diiris pisau. Ini adalah panggilan dari putranya. Guo Obai jatuh ke tangan Chang Xiaobang, dia pasti mengalami banyak kesulitan. Karena dia sendiri yang menyuruh Guo Obai turun gunung maka bisa terjadi hal seperti itu. Guo Tian Ding dengan tangan kanannya berusaha memapah Guo Obai. Dia ingin menghibur Guo Obai tapi orang yang tangannya diikat di belakang itu sudah terbuka ikatannya. Guo Tian Ding terkejut ternyata orang itu hanya memiliki telapak dan tidak memiliki jari. Jari itu terpotong bukan karena dipotong oleh senjata tapi karena berlatih ilmu silat. Ini bukan telapak Guo Obai. Guo Tian Ding terkejut, tapi dia sudah tidak sempat bereaksi. Orang itu sudah mendekat. Dia mengeluarkan serangannya. Kedua tangannya sudah menusuk dan mengarah ke tulang rusuk. Guo Tian Ding juga memotong suara Guo Tian Ding yang dengan penuh perasaan memanggil putranya, Anak Bai. Tanda petik. Orang itu berhasil membunuh Guo Tian Ding dan terlihat kedua matanya melotot. Dia segera menarik tangannya dan mundur ke belakang Kulei. Dia tertawa dan membuka tutup kepalanya. Dia adalah seorang pemuda yang mirip dengan Guo Obai. Dengan bangga dia berkata, Pak Tua, lihat siapa aku? Aku adalah ketua Panji Kuning, Zan Ye Uchen. Begitu Guo Tian Ding melihat dengan jelas, dia segera mundur dan terjatuh di dekat meja makan, membuat benda-benda yang berada di meja jatuh berantakan. Dengan dingin Kulei berkata, ini adalah hadiah besar yang diberikan oleh Chang Xiaobang kepadamu. Kami tahukah sangat mahir ilmu pedang dan mempunyai sepasang lempengan besi. Jika dilepaskan 100% pasti akan mengenai sasaran. Tidak ada orang yang bisa mendekatimu. Kau pun memiliki ilmu sakti tempurung kura-kura, sehingga senjata pun tidak bisa menusukmu. Tapi ketua Panji Kuning Zan Ye Uchen berlatih ilmu telapak tanpa jari merupakan jurus telapak tangan beracun. Jarinya sendiri pun hampir putus semua. Pak Tua Guo, sekarang kau sudah terkena racun telapak tanpa jari, apa yang ingin kau katakan? Semua anggota Hong Ying Bao dengan marah menyerang Kulei dan si telapak tanpa jari, Zan Ye Uchen. Tiba-tiba terlihat api menyala di mana-mana dan secara beruntun meledak di Hong Ying Bao. Wan Menteng sambil melemparkan senjata rahasia dia tertawa sinis dan berkata, Baiklah, kalian bisa melihat kelihayan obat peledakku hanya dalam waktu singkat orang-orang yang berada di dalam ruangan banyak yang mati dan terluka. Tapi mereka yang belum mati tetap maju dan menyerang mereka. Zan Ye Uchen dan Wan Menteng secara bersama-sama keluar dari ruangan, terdengar suara orang yang sedang bertarung. Guo Tian Ding tergeletak di lantai, tempat untuk membakar dupa terjatuh dari atas meja. Asap dupa menyengat mata. Asap obat peledak di mana-mana. Dalam asap yang berubah-ubah itu, dia seperti melihat dirinya di masa lampau, seperti sangat dekat, dan bisa dipegang oleh tangan, sepertinya anak kesayangannya, Guo Oba sedang berjalan ke arahnya. Tapi dia, di mana putranya sekarang? Guo Tian Ding berteriak dengan suara keras dan berdiri. Tapi dia merasa langit seperti berputar dan dia hampir terjatuh. Terdengar Ye E Chang Zou tertawa dan berkata, Pak tua, aku akan membantumu ka supaya cepat mati. Jarinya berubah seperti kaitan, dia siap mencakar kepala Guo Tian Ding. Tiba-tiba Guo Tian Ding melambaikan tangan, dengan alat pengisap prokok dia memukul wajah Ye E Chang Zou. Ye E Chang Zou terkejut. Dengan cepat dia menundukkan badannya dan pada saat yang tepat dia bisa menghindar. Tapi dia tidak melihat pada waktu itu pula dua lempengan besi sudah dilempar oleh Guo Tian Ding. Begitu Ye E Chang Zou utahie gerakan Guo Tian Ding, dia segera menghindar. Lempengan besi itu tidak mengenai sasaran dan saling beradu. Tapi lempengan sudah besi dilempar kembali oleh Guo Tian Ding. Guo Tian Ding ke kiri dan kanan kepala Ye E Chang Zou, dan tidak bisa dihindarinya lagi. Ye E Chang Zou pun mati. Guo Tian Ding berdiri dan mulai mencabut pedangnya. Kulei mendekati Guo Tian Ding dan berniat memukul. Pukulan pertama berhasil menghancurkan tulang bahu Guo Tian Ding, pukulan kedua mengenai kepala Guo Tian Ding hingga hancur seketika. Pukulan ketiga membuat tubuh Guo Tian Ding melayang dan menancap ke tembok. Guo Tian Ding tampak melotot, sampai mati pun matanya tidak terpejam. Kulei tertawa dingin dan berkata, Ketua Wan, keluarkan peluru api, supaya murid-murid Chang Xiaobang tahu bahwa kita akan secara bersama-sama menyerang Hong Ying Bao dari dalam dan luar. Bunuh semua orang, bahkan ayam dan anjing pun tidak terkecuali. Wan Men Teng tertawa dengan senang dan menjawab, Aku menuruti perintah. Aik Sueteng, ruang besi berdarah, ketiga huruf ini seperti darah yang melayang di atas papan itu. Di bumi tidak ada suara, bulan pun terdiam. Tiba-tiba terdengar suara seruling. Di atas atap ruang Taik Sueteng ada seseorang yang sedang meniup seruling, walaupun suara seruling itu kecil tapi dalam jarak. 2.5 km, terdengar dengan jelas. Orang itu duduk di atas atap, berbaju putih. Seusai meniup satu lagu, dia membaca puisi, tanah seluas ribuan hektare sepi seperti ini. Tapi bila tiba-tiba ada gelombang datang, akan ada yang keluar untuk merebut kemenangan. Kemudian dia berjalan-jalan di Hubungan atap ruangan Taik Sueteng di dalam atau di luar markas Chang Xiaobang sepi seperti tempat mati. Tidak ada orang yang terbangun untuk melihat-lihat. Akhirnya Fang Zemai sambil berjalan dia tertawa dan berkata, Teman-teman, kalian sudah tahu aku datang, mengapa masih harus bersembunyi? Begitu mengucapkan kata-kata itu, tetap tidak ada orang yang keluar. Di sudut-sudut ruangan Taik Sueteng terlihat banyak bayangan yang bergerak. Kata Fang Zemai, Bila kalian tetap tidak mau keluar, aku akan turun. Terdengar ada yang menjawab, Aku sudah menunggu kedatangan Cuan Muda. Cuan Muda hanya datang sendiri dan membaca puisi di atas hubungan atap, tidak masuk ke ruangan menjadi tamu, apakah merasa takut? Fang Zemai tertawa dan berkata, Apakah di ruangan sana ada arak? Tidak ada orang tidak menjadi jaminan, tidak ada arak bagaimana bisa menjamu tamu. Orang itu tertawa dan berkata, Arak ada, pedang pun juga ada, tanya Fang Zemai, Apakah itu adalah pedang sakti ksuehi? Orang itu menjawab, Masih ada situ kincan. Fang Zemai tertawa dan berkata, Semua ini adalah kemauanku. Walaupun ada gunung, pisau, dan wadah berisi minyak mendidih, sepertinya aku tetap harus turun. Selesai bicara, dia sudah berada di tengah-tengah Taik Sueteng. Ruang yang berada tengah-tengah Taik Sueteng, memiliki dinding yang bukan terbuat dari batu, melainkan dari besi. Ruangan itu berbentuk persegi empat, sangat luas, tapi di dalamnya tidak ada satu benda pun. Di bagian depan ada dua orang, kaki dan tangan mereka orang di Borgol. Dengan sorot mata yang sangat dikasihani terus melihat dia. Karena sudah ditotok mereka tidak bisa bersuara. Mereka adalah si Tu Kinyan dan si Tu Tianxin. Di dalam ruangan itu berdiri seseorang mengenakan baju. Berwarna merah, tidak. Sebenarnya orang ini memakai baju panjang berwarna putih, tapi terlihat ada semu kemerahan, ini disebabkan karena pedangnya berwarna merah. Pedang yang tergantung di pinggangnya adalah sebuah pedang pendek, pedang berwarna merah, membuat hati orang yang melihatnya merasa tidak enak. Orang itu tertawa dengan tenang, jenggotnya yang panjang, membuat dia terlihat lebih luas lagi. Pembawaan penuh dengan wibawa, membuat orang-orang yang melihatnya tidak berani melihat langsung kepadanya. Terdengar orang ini tertawa dan berkata, apakah yang datang ini adalah orang terkenal di dunia persilatan, Fang Zhen Mei? Jawab Fang Zhen Mei dengan tertawa, betul. Hari ini aku bisa bertemu dengan ketua Chang Xiaobang yang terkenal merupakan suatu kebanggaan. Kata Zheng Bai Sui dengan serius, Chuan Muda Feng, aku mendirikan Chang Xiaobang sampai saat ini, sekarang perkumpulanku maju pesat, kau pasti sudah melihatnya aku tidak perlu banyak bicara lagi. Hanya saja Chang Xiaobang sangat membutuhkan orang seperti Tuan Muda Feng. Bila Tuan Muda Feng ingin masuk menjadi anggota Chang Xiaobang, kecuali harus menuruti tujuh peraturan perkumpulan kami, yang lainnya tidak perlu dan aku akan memberikan kedudukan ketua kepadamu, posisimu berada di bawah wakil ketua bang. Apakah Tuan Muda berminat? Perlu diketahui walaupun kita menolong yang lemah dan membasmi kejahatan, kita akan mendapatkan nama baik. Tapi kehidupan hanya berlangsung sebentar dan akan lewat begitu saja. Nama hanyalah sekedar nama, bila kau membela orang lain demi nama, bagaimana bila kau terbunuh? Lebih baik selagi kau masih muda, buatlah masa depan yang lebih berkilau, menguasai dunia hingga terkenal kemana-mana, bukankah itu lebih baik? Tuan Muda harus memikirkannya lebih seius. Fang Zen Mei dengan sangat serius berkata, ini adalah pujian dari ketua. Sebenarnya orang berbakat seperti ikan yang berada di dalam sungai, sangat banyak. Ketua sayang kepadaku, tapi aku tidak bisa melakukan kehendak ketua, aku tidak berani menerima ajakan ketua. Sifatku tidak bisa diam di suatu tempat dan selalu berkelana. Aku tidak ingin menjadi terkenal. Seperti yang ketua katakan, orang hidup di dunia hanya beberapa puluh tahun, hanya dalam sekejap sudah lewat. Kalau begitu mengapa tidak mengambil kesempatan ini, bukan karena nama, bukan juga karena jasa, tapi karena untuk orang-orang yang berada di dunia ini, kita melakukan hal yang lebih berarti. Bila kita sudah melakukan hal seperti itu, kita baru bisa mengatakan, aku pernah hidup di dunia ini, bila tidak mau tahu hidup atau mati karena orang lain, semua hanya untuk mencari nama dan mengambil usaha orang lain. Aku adalah orang kecil di dunia persilatan, Aku selalu merasa kekurangan. Ketua adalah tetua di dunia persilatan pasti lebih mengerti hal ini dibandingkan denganku. Kata-kata ini membuat Zheng Baizui tidak bisa menjawab. Dengan tertawa dingin dia tertawa, mulut Tuan muda sangat tajam. Kata Fang Zmei, lebih baik tangan kita yang keras daripada mulut kita yang tajam. Tangan ketua Zheng sudah menguasai hidup dan mati dunia persilatan. Zheng Baizui tertawa dan bertanya, Apa maksudmu? Fang Zmei tertawa dan menjawab, Bila ketua mau mengembalikan pedang yang sekarang terselip di pinggang ketua kepada Wisma Shijian. Bencana selama ratusan tahun yang belum pernah terjadi akan segera berubah kering menjadi kain sutra. Wajah Zheng Baizui berubah dari putih menjadi hijau. Ketahuilah kata-kata ini sangat membuat Zheng Baizui marah. Setelah lama dia baru berkata, Apakah Tuan muda menganggap bahwa aku adalah anak yang berumur tiga tahun? Kata Fang Zmei, ketua terlalu berat mengatakan semua. Itu. Zheng Baizui dengan dingin berkata, Bila Tuan muda tidak segera sadar dan masih berani menginginkan pedang yang berada di pinggangku, Terimalah Chang Xiaoji, Pukulanku. Jawab Fang Zmei, Baiklah, Chang Xiaoji yang ketua miliki tidak pernah ada orang yang bisa menerima hingga jurus keempat. Aku Fang Zmei, merasa beruntung mendapat kesempatan kepada ketua mencoba pukulan ini. Walaupun nanti aku mati, aku akan merasa sangat beruntung. Pedang Sakti Ksuehi akan kembali ke pemilik asalnya, Aku Fang Zmei sampai mati pun tidak akan merasa menyesal. Dengan dingin Zheng Baizui berkata, Kalau begitukah sudah siap menerima serangan? Dengan serius Fang Zmei berkata, Walaupun ini seperti seekor belalang yang mencoba menahan kereta yang lewat, Tapi tetap harus dicoba, Zheng Baizui menatap Fang Zmei, Matanya mengeluarkan hawa membunuh. Tiba-tiba terdengar suara perempuan, Dengan suara lantang dan panjang, Dia menyerang Fang Zmei. Fang Zmei dengan tenang menjepit pedang yang menyerang ke arahnya, Dengan menggunakan dua jari. Ternyata yang menyerangnya adalah Zheng dan Feng. Dengan cepat Zheng dan Feng berkata, Cepat totok aku, Dan tukar dengan pedang. Tangan kiri Fang Zmei bergerak, Dia sudah memegang tangan kanan Zheng dan Feng dan berkata, Tidak, Itu terlalu berbahaya. Tidak kata-katanya belum habis, Lengan baju Zheng Baizui sudah dilambaikan, Seperti ada angin besar yang menyerangnya. Fang Zmei tidak bisa berkata apa-apa lagi, Terpaksa dia menggendong Zheng dan Feng untuk menghindar. Terdengar suara gemuruh, Ruangan itu bergetar dan berbunyi. Benar-benar tenaga dalam Zheng Baizui begitu dasyat hingga mengejutkan orang. Satu kali serangan Zheng Baizui tidak mengenai sasaran, Dia sudah bersiap-siap akan menyerang lagi. Tiba-tiba Zheng dan Feng berteriak, Ayah, dia menyandar aku, Jangan menyerang lagi. Ada pepatah yang mengatakan, Harimau galak pun tidak akan tega melukai anaknya. Begitu Zheng Baizui mendengar teriakan Zheng dan Feng, Dia menarik nafas dan berhenti menyerang. Dia berkata, Dan Feng, Mengapa kau begitu bodoh? Mana bisa kau melawannya? Kemudian Zheng Baizui berkata, Cuan muda Fang, Tidak aku sangka, Kau pun menggunakan jurus ini. Baiklah, Aku akan mengembalikan pedang ini kepadamu, Kembalikan putriku. Fang Zhenmei segera melepaskan tangannya dan berkata, Nona Zheng, Silakan kembali ke tempatmu. Kata Fang Zhenmei, Sekarang aku sudah mengembalikan Nona Zheng, Harap kembalikan pedang kepadaku. Dengan suara berat Zheng Baizui berkata, Aku memang sudah berjanji, Aku pasti akan mengembalikannya padamu. Belum selesai dia berkata, Pedang yang diselipkan di pinggangnya sudah melayang keluar, Seperti pelangi merah yang terus mengarah kepada Fang Zhenmei. Dengan tenang Fang Zhenmei menyambut pedang ini. Pelangi merah segera padam. Dengan dingin Zheng Baizui berkata, Pedang ini bisa membelah borgol tangan situ bersaudara. Bila kau bisa memutuskan borgol di depanku, Aku akan membiarkan kalian bertiga keluar hidup-hidup dari Chang Xiaobang. Kata Fang Zhenmei tertawa, Maaf, aku sudah melampaui permintaanku, Tiba-tiba dia sudah terbang ke dinding besi yang berada di sebelah kiri. Zheng Baizui terpaku karena di sebelah kirinya tidak ada orang. Dengan cepat Fang Zhenmei tiba di dinding itu. Tiba-tiba dia mengikuti dinding terus naik hingga ke atas, Kemudian meluncur ke tempat situ kincan. Zheng Baizui pernah mendengar ilmu. Cecak bermain di dinding, Tidak menyangka ada Oh Fang bisa berlatih ilmu seperti itu dengan begitu bagus. Dia marah dan dengan cepat terbang menyusulnya Fang Zhenmei. Zheng Baizui baru saja bergerak, Fang Zhenmei tiba-tiba sudah turun dan secepat seperti kilat sudah terbang ke arah situ kincang. Segera Zheng. Baizui menyusul, Tapi Fang Zhenmei seperti segumpal awan putih melayang keluar. Zheng Baizui menyerang kembali dengan telapaknya. Penaga telapaknya hanya setengah meter di belakang Fang Zhenmei, Dari arah pintu ruangan sampai ke dinding seberang, Telapak Zheng Baizui setengah meter berada di belakang Fang Zhenmei. Tapi Fang Zhenmei tetap berada di depan. Dia meloncat ke arah situ Qingdan dan situ Tianxin. Dalam waktu yang sangat singkat pedangnya sudah menggores. Pedang dikeluarkan dengan terburu-buru, sangat tepat dan cepat. Sebuah pedang memutuskan dua pasang borgol. Situ Qingdan dan situ Tianxin berhasil dibebaskan dari borgolnya. Dalam waktu singkat Fang Zhenmei melihat sorot meter situ Tianxin dan situ Qingdan. Mereka tidak bisa bicara, tapi sorot matanya begitu ketakutan, Sedikitpun mereka tidak terlihat senang karena bisa terlepas dari bahaya. Hati Fang Zhenmei terasa berat, tapi keadaan tidak mengijankan dia berpikir banyak. Begitu pedang sudah berada di tangan, dengan cepat dia memanjat naik ke dinding besi, Dia tidak bisa berhenti karena telapak Zheng Baizui berada setengah meter di belakangnya. Kemudian dengan cepat Fang Zhenmei menekan putra-putri situ ke bawah, Dia ikut berjongkok, tubuhnya baru saja turun, Telapak tangan Zheng Baizui tidak mengenainya, tapi mengenai dinding besi. Begitu tenaga telapak Zheng Baizui mengenai tempat kosong. Dia segera menarik tenaganya kembali tapi tenaga sudah berkurang sebanyak 70%. Walaupun begitu, tenaga telapak yang mengenai dinding suaranya bergemeruh seperti gempa bumi. Walaupun dinding itu mengeluarkan suara keras, tapi sama sekali tidak ada bekas telapak tangan. Dari kejadian ini dapat diketahui bahwa dinding besi itu sangat kokoh. Tenaga telapak Zheng Baizui sudah menghabiskan banyak kekuatannya, Tapi pukulan ini tetap bukan jurus Chang Xiaoji. Begitu Fang Zenmei melihat ke arah dinding, dia langsung mengerti. Dia ingin segera mundur dari sana tapi Zheng Baizui sudah membuat dirinya tergetar. Dengan cepat Fang Zenmei meloncat, Tangan kiri menjepit si Tuking yang tangan kanannya menenteng si Tukian Xin. Dia ingin segera keluar dari sana, tapi semua sudah terlambat. Sebuah pintu besi yang berbentuk seperti pagar dan dinding besi membuat jalan menjadi buntu. Setiap jeruji pagar sebesar tangan. Pagar besi menghalangi mundurnya Fang Zenmei bertiga. Begitu pagar besi diturunkan, tubuh Fang Zenmei berhenti melangkah. Dia meletakkan si Tukingan dan si Tukian Xin. Dengan santai dia berkata, Kalian jangan cemas, kita bertarung bukan berarti harus mati, betul kan? Zheng Baizui tertawa dan berkata, Betul apa yang dikatakan oleh tuan muda Fang, terkurung di sini bukan berarti mati juga tidak berarti bisa hidup, apakah benar? Fang Zenmei tersenyum dan menjawab, Aku tidak menyangka bahwa ketua Zheng yang memiliki ilmu silat begitu lihai masih harus menggunakan perangkap. Zheng Baizui berkata, Sudah kukatakan, kalau kau bisa memutuskan borgol, kau boleh keluar hidup-hidup dari Chang Xiaobang, tapi yang menjadi masalah adalah kau sudah memutuskan borgol, aku pun tidak akan melepaskanmu. Sekarang kalian akan terkurung di sini. Fang Zenmei malah menepuk tangannya memuji dan berkata, Keri yang ibagus dan tepat. Pertama, ketua bang menyuruhku memutuskan borgol tapi ternyata borgol ini merupakan tombol. Begitu borgol diputuskan maka pagar besi pun akan turun. Bila kami memiliki sayap pun belum tentu bisa terbang meloloskan diri, dan ketua sedang menertawakan kami yang patut dikasihani. Zheng Baizui sama sekali tidak marah, dia berkata, Tuan Muda benar-benar sangat pintar berbicara. Tapi sayang orang yang hanya mengandalkan ketajaman lidah tidak bisa membereskan masalah. Sekarang Tuan Muda masih bisa memilih untuk masuk ke perkumpulanku, bagaimana? Dengan sangat senang Fang Zenmei tertawa, ketua benar-benar suka bercanda. Tadi aku tidak setuju untuk masuk ke perkumpulanmu, sekarang setelah terkurung aku baru merasa menyesal, bukankah harga diriku akan turun? Bila ketua ingin mengajakku masuk, harus menunggu hingga aku bisa keluar dari penjara ini, baru ketua dengan leluasa bertanya. Kata Zheng Baizui dengan marah, Tuan Muda, sampai akan mati pun kau masih tidak sadar. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pagar ini terbuat dari besi yang bagus dan kuat. Borgol terbuat dari kuningan yang sangat kuat, dinding besinya pun begitu. Walaupun ilmu silatmu tinggi, kau tidak akan sanggup memotongnya dan keluar dari sana. Tempat kalian berdiri hanya berjarak satu pagar. Di bawah sana adalah kobaran api. Di atas kepala kalian ada kompor panas yang bisa melumarkan kalian. Bila aku memberi perintah, api akan segera dikobarkan. Tidak sampai tiga jam, kalian akan menjadi bebek panggang. Waktu itu Tuan Muda Fang pasti tidak akan bisa tertawa lagi. Fang Zhen Mei tertawa, Oh, bebek panggang, apakah itu bebek panggang Suzhou atau bebek panggang Beisjing? Tapi wajah si Tu King Yan dan si Tu Tian Xin sudah sangat ketakutan. Zheng Beisui membalikan badan dan memerintah, segera. Pasang api dia berkata lagi kepada murid-murid Chang Xiaobang, tutup semua pintu Chang Xiaobang. Waspada bila ada orang yang masuk, bunuh semua tidak ada pengecualian. Aku akan mengawal sendiri. Di luar segera terdengar suara, kami menuruti perintah. Zheng Beisui dengan kuat memegang tangan Zheng dan Feng. Zheng dan Feng berkata, Ayah. Tanda petik. Dengan tertawa dingin Zheng Beisui berkata, jangan mengatakan apa-apa lagi. Tadi kau sengaja melakukan semua itu supaya Fang Zhen Mei bisa menyandaramu, jangan kira ayah tidak tahu. Dengan wajah yang penuh hamarah Zheng Beisui berkata, ikut aku. Kau harus ada di sisiku, semenit pun tidak boleh pergi. Kemudian dengan langkah besar Zheng Beisui keluar dan berkata, Chuan muda Fang, selamat tinggal. Kalau kau sudah berubah menjadi bebek panggang matang, kau baru mengerti terkurung di sini berarti tidak bisa keluar hidup-hidup dari sini. Fang Zhen Mei juga tertawa dan berkata, Baiklah. Ketua Zheng, kau pun harus berhati-hati. Aku sudah mengatakannya, orang yang terkurung di sini bukan berarti orang itu sudah mati. Bila kau bertanya kepada seorang pemuda kaya dengan masa depan cerah, tempat apakah yang paling kau sukai? Jawabannya pasti, Han Belu, nama rumah. Bila kau bertanya kepada seorang pemuda miskin, tempat apa yang paling kau sukai? Jawabannya pasti Han Belu. Bila kau bertanya kepada pendekar yang berpengalaman, kau paling suka tinggal di mana? Han Belu. Kalau kau bertanya kepada orang setengah baya dan terpelajar, kau ingin pergi ke mana? Lebih baik aku tinggal di Han Belu. Kalau kau bertanya kepada ibu-ibu yang penuh dengan rambut putih, jawabannya tetap Han Belu. Bab 11. Han Belu. Han Belu tempat apakah itu? Apakah Han Belu adalah rumah bordil? Mengapa semua lapisan masyarakat hormat kepada Han Belu? Benar, Han Belu adalah sebuah rumah yang dipenuhi oleh perempuan muda dan cantik, tapi tempat itu tidak seperti rumah bordil lainnya. Pertama di sana hanya menjual kepintaran tidak menjual tubuh molek. Di Han Belu banyak perempuan cantik dan juga berbakat. Ada yang berpengetahuan luas, ada juga yang mahir bernyanyi atau bermain alat musik, atau pandai menciptakan lagu dan menari. Ada yang mahir memanah, mahir menyulam, membuat arak atau yang lainnya. Tamu-tamu yang datang ke sana ada yang seperti bertemu dengan teman baik, ada yang hanya ingin sekedar melihat kecantikan para gadis di sana, ada yang bersendagurau dengan mereka. Nona-nona di tempat itu hanya menjual kepintaran mereka dan tidak menjual tubuh. Mereka tidak akan mau meladani tamu-tamu iseng, tapi untuk berpacaran akan keliizinkan. Kadang-kadang setelah menikah mereka tetap kembali ke Han Belu untuk mencari nafkah. Tapi kebanyakan perempuan di sana adalah gadis-gadis yang cantik dan bersih. Kedua, di sana tidak menghina kalangan miskin dan menjilat orang kaya. Ini adalah perbedaan yang nyata dengan rumah bordil. Orang kaya bisa datang, orang miskin juga seperti itu. Bila dia adalah seorang pendekar, dia akan lebih disambut dengan baik, begitu pula dengan pelajar. Tapi jika kau mempunyai pikiran yang tidak benar, biasanya kau akan mendapatkan dua akibat. Kalau tidak diusir dari sana, kau pasti akan dipukul. Semua ini dilakukan dengan tidak memandang bulu dan tidak terkecuali. Dari mana Han Belu mendapatkan uang yang untuk membiayai hidup. Orang miskin yang datang ke sana sama sekali tidak dipungut biaya, sedangkan orang kaya yang datang pasti akan dimintai sumbangan. Bila ada yang berpura-pura menjadi miskin, semua ini tidak akan lolos dari metu jeliku yang sawyewe. Orang miskin memiliki beban pikiran yang sangat berat. Mereka datang ke Han Belu dalam keadaan stres berat. Mereka sering diberi nasihat atau diberi motivasi hidup. Mereka bisa menjadi sukses atau berubah dari jahat menjadi baik. Orang yang berasal dari kalangan miskin sampai yang kaya, tidak ada yang melupakan kebaikan nona-nona yang berada di Han Belu. Mereka juga sangat berterima kasih kepada Han Belu. Di antara mereka bahkan ada yang menjadi jenderal kerajaan, menjadi orang terkenal, polisi atau bahkan menjadi pegawai pemerintahan. Istri-istri yang lain selalu menghalangi suami mereka pergi ke rumah bordil. Tapi sikap mereka terhadap Han Belu bila melihat suami atau putera mereka berbuat tidak baik, mereka malah berusaha mendorong suami atau putera mereka ke Han Belu untuk belajar sesuatu di sana sehingga mereka berubah menjadi orang baik. Han Belu sangat luas, pemandangan di sana pun sangat bagus. Han Belu menghadap gunung dan laut, benar-benar tempat yang bagus untuk bertamasya, karena itu banyak juga orang yang datang untuk bertamasya. Orang yang memiliki Han Belu bernama Kuyang Sao Yewe. Umu silatnya lihai, kemampuan menjahit, menyanyi, dan kemampuan lainnya pun sama mahirnya. Dulu dia sangat terkenal sekarang dia. Sudah memasuki usia setengah baya, tapi dia tetap dihormati oleh orang-orang dunia persilatan. Banyak perempuan-perempuan lemah yang meloloskan diri dari sarang penjahat, lolos dari bencana kelaparan atau melarikan diri dari tempat bordil lain, mereka akan mendatangi Han Belu. Yang sudah ditolong oleh Han Belu terhitung sudah ratusan orang. Dua orang anak angkat Kuyang Sao Yewe yaitu Gong San Yulan, dan Gong San Yulan yang tercantik di antara mereka berdua. Orang tua mereka sudah meninggal. Kuyang Sao Yewe lah yang membesarkan mereka. Kakak, kakak beradik ini sangat senang membaca puisi, ilmu pedang, menyanyi, dan menari. Gong San Yulan sangat mahir bermain pipa, alat musik tiongkok yang dipetik. Gong San Yulan mahir bermain guzeng, alat musik tiongkok yang dipetik, seperti kecapi. Mereka menyimpan senjata mereka di dalam guzeng dan pipa, karena itu sewaktu alat musik dimainkan terdengar seperti suara naga dan lirik musiknya pun begitu bagus. Di dunia tidak ada yang bisa menyayangi kemampuan mereka. Di Han Belu kecuali mereka bertiga yang merupakan pesilat tangguh, kemampuan orang yang lain hanya biasa-biasa saja. Perkumpulan-perkumpulan yang ada di dunia persilatan jarang membuat keributan di tempat ini karena hal ini akan menyebabkan orang-orang menjadi marah. Apalagi Ku Yang Sao Ye Ue dan kakak beradik Gong San akan dengan sangat mudah mengatasi mereka. Karena itu semua perkumpulan tidak ada yang ingin bermusuhan dengan Han Belu. Han Belu tidak banyak ikut campur dengan masalah-masalah yang tidak ada hubungannya dengan mereka juga tidak pernah merebut kekuasaan dari tangan orang lain. Bagi orang-orang dunia persilatan pasti ada hari-hari di mana mereka mengalami kesialan, mereka akan dihibur oleh gadis-gadis Han Belu. Mereka sangat akrab dengan Wisma Shijian dan Markas Biao Feng Yun. Ketika tiga perkumpulan ini bersahabat dan bergabung, siapapun tidak akan bisa mengalahkan mereka. Mereka pun tidak bisa dijelat oleh perkumpulan manapun. Tapi tidak termasuk dengan perkumpulan paling besar di dunia persilatan, Chang Xiaobang. Begitu lampu dinyalakan, Han Belu mulai ramai didatangi orang. Banyak pendekar yang muncul tapi situasi di sana sama sekali tidak terlihat kacau, malah boleh dibilang sangat teratur. Tapi tiba-tiba terdengar jeritan perempuan yang datang dari pintu. Ku Yang Sao Ye Ue sedang mengobrol dengan tiga orang tamunya di ruang dalam. Mereka bukan tamu biasa, mereka adalah Ketua Kong Dang Pai, Sikaki Seribu Terbang, Chu Ye I Zet Hai, Ketua Perkumpulan Dan Feng, Sikapas Terbang, Sen Fe I Fe Ie dan orang Markas Biao Feng Yun Sinaga melewati sungai, Yang Ku We Ie. Mereka sedang asyik mengobrol, begitu terdengar suara perempuan yang berteriak, Ku Yang Sao Ye Ue sudah berada di pintu depan. Dia sudah terbiasa, bila ada keributan seperti itu dia dengan cepat menuju sumber keributan. Di depan pintu tampak tiga orang. Yang berada di tengah adalah seorang pak tua dengan perawakan tinggi dan besar, tapi dari wajahnya terlihat bahwa dia adalah orang licik. Yang berada di sisinya adalah seorang pelajar, wajahnya putih tidak berjenggot, dia terlihat cabul. Yang satu lagi adalah seorang laki-laki kasar, dia berdiri di sana seperti sebuah gunung kecil. Kedua mati orang tua itu mengeluarkan sorot galak. Tangan kirinya sedang menarik tangan seorang gadis. Gadis itu ketakutan, tapi dia tidak bisa meloloskan diri dari cengkraman orang itu. Wajahnya yang putih mulus ditampar beberapa kali hingga bengkak. Orang-orang sudah berkerungun dan mengelilingi mereka, bertanya, ada apa? Ada apa orang tua galak itu berkata, perempuan jalang, meladani tamu pun tidak bisa ada tamu yang bertanya, dia sudah melakukan kesalahan apa kepada tuan. Salahnya apa? Aku memiliki uang banyak terserah aku ingin dia berbuat apa, dia harus menuruti perkataanku. Kawan, kau sudah salah tafsir, bila kau ingin bersenang-senang, pergilah ke tempat bordil yang lain, di sini bukan tempat yang kau duga. Orang itu baru saja selesai bicara, gigi-giginya sudah rontok karena dipukul dan langsung melayang keluar. Kau berani memukul orang, kau berani memukul ada yang datang, kali ini yang datang adalah laki-laki kasar tadi, dia menenteng kedua orang itu kemudian dilempar keluar. Orang yang berkumpul semakin banyak, ada yang berkata, pukul dia, pukul dia, biar dia tahu bagaimana aturan di sini. Terdengar orang terpelajar itu berkata, apakah kalian ingin bertarung, kami datang dari markas Biawkswehun, kami tidak mudah dihina. Orang yang datang segera mundur lagi, ada yang segera ditarik oleh temannya dan berkata, jangan cari mati. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang markas Biawkswehun, dia adalah ketua Biawkswehun, si telapak saktik Swehun, Luo Tianqi, wakil ketua Senqi dan orang yang tinggi dan kuat adalah Mazofu, kita tidak bisa mendekati mereka. Banyak orang yang mundur teratur tapi tampak beberapa orang yang masih marah, mereka berkata, orang-orang Biawkswehun begitu jahat, kita harus memberi pelajaran kepada mereka. Ada yang mengatakan, jangan lupa, pendukung Biawkswehun adalah Chang Xiaobang. Begitu kata-kata ini diucapkan, hampir semua orang serentak mundur, hanya ada seorang yang mengenakan pakaian mewah masih berdiri di sana, dengan cepat dia membuka jubah panjangnya, dia mementak. Kalian semua takut kepada Chang Xiaobang, tapi Dan King Feng tidak takut kepada mereka. Lihat kepalan tanganku. Dua kepalan tangan menyerang ke arah Luo Tianqi, Mazofu dari samping juga menyerang dan terjadilah pertarungan. Jurus yang dipakai oleh Dan King Feng adalah Fu Hukuan, kepalan macan telungkup. Ilmu silat Dan King Feng berada di atas Mazofu, tapi kekuatan Mazofu sangat besar, tubuhnya pun lebih tinggi dari Dan King Feng, satu kepala lebih, maka Dan. King Feng tidak bisa mendekatinya, tapi karena serangan Dan Qing Feng sangat berani, hal itu membuat Mazofu agak kewalahan juga. Senki tiba-tiba masuk ke arna pertarungan, hal ini mengejutkan Dan King Feng, dia menyerang lagi. Kata Senki sambil melamaikan kipas lipatnya dan tertawa, hentikan. Pahlawan kecil, jangan menyerang lagi, dengarkan perkataanku. Dan King Feng menghentikan gerakannya, dia siap mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Senki, Senki malah menotoknya dengan cepat. Dan King Feng tampak marah dan berkata, kau, dia sudah roboh dan Mazofu mendekat, kepalan tangan sudah mengenai hidung Dan King Feng. Orang yang di pinggir berteriak, mana boleh seperti itu? Tanda petik. Tanya Senki tertawa, mengapa tidak boleh? Siapa yang berani menghina markas Biawok Suehun, aku akan mencabut semua giginya. Segera kipas Senki memukul mulut Dan King Feng. Tiba-tiba ada bayangan yang meloncat, secepat kilat mengenai mulut Senki, masuk dan menancap ke dalam mulut Senki. Senki kaget, dengan cepat dia mengeluarkan barang yang berada di dalam mulutnya, ternyata itu adalah paha ayam dan tiga buah giginya yang copot. Tidak perlu semua, cukup tiga saja aku meminta gigimu, tiga sudah cukup karena gigimu tidak ada gunanya, terlihat seorang gadis berbaju hijau muda dan rambutnya terurai hingga ke pinggang, dia sangat cantik, sambil memeluk pipa dia berjalan. Pelan-pelan dan keluar dari kerununan orang. Ada yang berteriak, nona besar gongsan gadis cantik itu tertawa. Entah sejak kapan di lapangan satu muncul seorang gadis cantik, berbaju biru muda, poni yang tebal menutupi dahinya, kulitnya putih, jarinya lentik, senyum yang menawan. Dengan jentikan jarinya, dia sudah membuka nadi dan King Feng dengan cepat. Dan King Feng segera meloncat berdiri, dengan hormat dia berkata, terima kasih, nona. Gadis itu tertawa, tawanya seperti bunga musim semi yang baru mekar, membuat terpesona orang-orang di sana. Dengan suara kecil dan lembut dia berkata, cuan muda tidak perlu merasa berterima kasih, sikapmu yang membelah kebenaran membuatku kagum sehingga aku tidak pantas menerima rasa terima kasihmu. Dan King Feng menarik nafas dan berkata, apakah Anda adalah nona kedua, nona gongsan? Gadis itu tertawa dan berkata, benar, itu adalah kakakku. Kata dan King Feng dengan kagum, aku datang dari tempat jauh hanya ingin melihat wajah nona-nona yang cantik, tidak aku sangkal tadinya mempunyai bermaksud tidak baik. Ada pepatah yang berkata, cuan menginginkan jodoh cantik itu biasa, tapi begitu melihat nona aku merasa malu, tidak pantas mempunyai pikiran seperti itu. Baiklah, aku pamit dulu, dia ingin pergi tapi gongsong. Yeu Elan berkata, cuan muda tunggu sebentar, siapa yang telah melukai cuan muda? Aku akan membalaskan untukmu. Kata-kata baru selesai, tangannya yang putih sudah melambai. Dia memainkan guzeng dalam beberapa nada. Orang yang berada di sana merasa nada yang dimainkan oleh nona gongsan sangat bagus, membuat orang-orang menjadi bersemangat. Tapi hanya Mazofu merasa hatinya kacau dan bergetar. Telinganya seperti akan menjadi tuli, langkahnya pun tidak bisa seimbang. Gongsan Yulan meloncat, dengan cepat kepalan tangannya memukul hidung Mazofu. Mazofu adalah orang yang tinggi dan besar, dia sudah melayang keluar, bersamaan waktu itu terdengar suara tulang hidung yang patah. Gigi senki baru saja dipukul hingga rontok, dia merasa malu. Dia mencari sasaran untuk melampiaskan kemarahannya. Melihat gongsan Yulan melancarkan serangan, dia membentak, perempuan jalang, biar aku yang membereskanmu. Gongsan Yulan menghindar. Dia menghadang di depan gongsan Yulan dan berkata, kau sangat cantik. Hanya berkata tiga kata, dia merasa pipinya ditampar tiga kali. Entah sejak kapan lawannya bergerak, senki belum sempat melihatnya. Karena pipinya tampak bengkak dan terlihat sangat jelek, membuat semua orang di sana tertawa terbahak-bahak. Luo Tianqi marah besar, dia dihina oleh dua orang perempuan muda. Dia berteriak, suruh cuan rumah keluar. Tidak perlu berteriak, bukankah aku sudah berada di depan lu? Seorang perempuan cantik setengah baya sudah berada di depan Luo Tianqi. Luo Tianqi kaget dan mundur beberapa langkah, kemudian dia menenangkan diri dan berkata, apakah kau adalah ku yang sawye ue? Lihat budakmu, dengan keru seperti ini mereka meladani tamu. Ku yang sawye ue berkata, harus dilihat dulu, dengan sikap bagaimana kelakuan kalian terhadap tuan rumah. Kemudian ku yang sawye ue menunjuk gadis yang dicengkram oleh Luo Tianqi. Wajah si telapak saktik sue hun memerah. Dia melepaskan perempuan itu dan menunjuk ku yang sawye ue. Dia berteriak, perempuan jalang, kali ini kau cari mati rasakan telapak saktik sue hun milikku. Di sisi ku yang sawye ue ada si kaki seribu terbang, cuyye izet hai dan si kapas terbang, senfei fei serta si naga melewati sungai, yang kuai, mereka siap bertarung. Ku yang sawye ue menahan. Mereka dan tertawa, Anda bertiga istirahatlah dulu, biar aku yang menghadapi pak tua ini. Bila dia bisa menerima lima jurus pedangku, aku yang akan mencopot papan nama Han Belu. Bila dia tidak bisa lolos dari tiga jurus pedangku, dia akan kembali ke markas Biawaksue hun dengan bincang. Akhirnya seperti yang dikatakan sebelumnya, membuat keributan di Han Belu bila bukan diusir ya orang itu akan dipukul sampai keluar dari sana. Mazofu termasuk orang yang dipukul keluar. Senkisan termasuk yang diusir, bagaimana dengan ketua Biawaksue hun? Dia sudah mengeluarkan telapak saktik sue hun, tapi kakinya bertambah satu lubang tusukan pedang. Kalau bukan karena ku yang saya ue dengan sengaja menusuk dengan miring, mungkin sekarang bukan-bukan hanya pincang mungkin dia tidak akan hidup lagi.